Intro UN News kembali menyapa Anda pada hari ini kembali berjumpa bersama saya Arief Trishayadi dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama sebuah bengkel mobil yang terletak di Meruya Utara, kembangan Jakarta Barat mengalami kebakaran Informasi kebakaran ini diterima oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sekitar pukul 5.35 waktu Indonesia Barat Kebakaran melandap bengkel mobil Nusantara Dwi di Kavling DKI Blok 122, Jalan Penyelesaian Toma 4, RT23, RW4, Kelurahan Meruya Utara, Kejamatan Kembangkan, Jakarta Barat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat, Jakarta Barat meluncurkan 4 unit dan 18 personil damkar ke lokasi kebakaran untuk membadamkan api tersebut Dugaan sementara, kebakaran disebabkan karena korsleting listri Berdasarkan keterangan, kerugian ditaksir akibat insiden kebakaran tersebut sebesar 500 juta rupiah Sebab kebakaran melumat luas tanah mencapai 200 meter persegi Selain itu, dalam peristiwa tersebut, dua mobil ikut ludes di lahap api Kebakaran dinyatakan padam sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Barat